Dimas Derajat terancam dicoret oleh STY usai aksi tak terpujinya di ACL2, Bojan Hoda sampai bilang begini. Karena satu kesalahan, Mark Klok dan Ciro Alves akui sedih tak bisa raih poin sempurna. Sementara itu, jelang hadapi ke diri, striker asal Brazil dipastikan diturunkan. Pelatih kelas dunia resmi dicoret usai mengalami dua kekalahan, berikut ulasan selengkapnya. Setelah melewati laga ACL2, Persib tak punya banyak waktu beristirahat. Skuad Pangeran Biru hanya punya waktu persiapan dua hari untuk kembali bertanding di kandang Persik Kediri, Senin 28 Oktober 2024. Pertandingan pekan ke-9 Liga 1 kontra Persik ini, hanya berselang empat hari dari laga kontra Lion City Sailors FC di grup FAFC Champions League 2. Karena itu, pelatih Persib Bojan Hoda tak memberikan libur untuk anak asuhnya. Sehari setelah bertanding melawam Lion City Sailors, pemain tetap menjalani sesi latihan Jumat paginya. Besok kami pergi ke Kediri. Ini jadi padat karena bertanding setiap empat hari. Sedangkan Kediri punya waktu istirahat. Ini akan menjadi laga yang berat. Namun, kami harus tetap bermain, kata Hoda. Rencananya, Hoda akan memboyong 22 pemain ke Kediri. Beberapa pemain masih diragukan tampil seperti Matteo Kocijan yang juga absen pada pertandingan sebelumnya. Rian Kurnia masih sedikit cedera dan Rezaldi masih absen. Pada dasarnya hanya mereka dan kemungkinan sudah pulih dalam 1-2 pekan ke depan. Pungkasnya. Berita lainnya. Ditahan imbang, Persib masih ada harapan di AFC Champions League 2 menurut Mark Klok. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok masih optimistis dalam melakoni AFC Champions League 2. Meski belum pernah menang setelah melewati 3 pertandingan di grup F. Dalam 3 laga tersebut, Mauung Bandung kalah oleh Ford FC fan dari Zhejiang FC dan imbang di laga Ye Rahor lawan klub asal Singapura, Lion City Sailors. Masih ada 3 pertandingan, masih terbuka tapi harus minimal menang 2 kali. Kami masih yakin di ajang ini, ujar Mark Klok. Saya lihat dari 3 pertandingan ini, kami tidak kurang dari 3 tim lainnya. 2 kali kalah di menit akhir dan imbang dengan 10 pemain. Kalau kami lebih beruntung, lebih pintar, pasti bisa menang. Lanjut Mark Klok. Kegagalan lawan Lion City Sailors menurut Klok lantaran kartu merah yang terlalu cepat didapat salah satu rekannya. Dimas Derajat, apalagi pada babak pertama Persib sudah menang 1-0. Rasanya babak kedua kami bisa cetak banyak gol karena menurut saya Singapura tidak terlalu berat juga. Tapi setelah kartu merah, kami cuma bertahan, sangat susah dengan 10 orang dan tidak ada peluang lagi. Tutur Klok. Tak jauh berbeda dengan Mark Klok, Cito Alves akui tak mudah bermain dengan 10 pemain. Ciro mengapresiasi kerja keras rekan setimnya guna mengamankan poin perdana bagi Persib di kompetisi ACL2. Ini laga yang sulit tapi tidak apa-apa karena tim yang bermain dengan 10 pemain sudah bermain dengan sangat bagus. Memang tidak mudah mendapatkan 1 poin. Saya tahu kami butuh 3 poin tapi tidak apa-apa. 1 poin cukup bagus. Ujarnya. Berita lainnya. Jelang hadapi Persib ke diri, kabar baik hampiri kondisi David Da Silva. Ini kata Bojanhoda. Bojanhoda mengatakan kehadiran David Da Silva dalam sesi latihan memberikan kabar gembira untuk squad Persib. Sebab selama ini striker asal Brazil itu sudah cukup lama absen. Dan kami juga punya fisioterapis baru, Geraldo Santos, yang kini sedang mengurus David. Hari ini bisa dilihat dia sudah mulai berlatih dengan normal tanpa ada rasa sakit, kata Bojanhoda. Pelatih asal Kroasia ini berharap David Da Silva tak menemui kendala kembali, sehingga pemain andalannya tersebut bisa ikut terlibat di laga selanjutnya Persib Bandung ke depannya. Saya harap dalam beberapa hari ke depan dia akan berlatih tanpa nyeri dan bisa mulai bermain. Ini yang kami nantikan, tambahnya. Meski demikian, Bojanhoda juga berkata ada beberapa pemain lainnya masih dalam proses pemulihan. Seperti halnya Matteo Kocijan yang mengalami cedera hingga akhirnya absen saat lawan Lion City Sailors FC. Matteo masih cedera sejak latihan terakhir sebelum pertandingan melawan Lion. Itu kenapa dia absen di laga kemarin. Rian, Kurnia masih sedikit cedera dan Rezaldi masih absen. Jadi pada dasarnya hanya mereka dan kemungkinan sudah pulih dalam 1-2 pekan maksimal. Sambung Bojanhoda. Berita lainnya Roberto Mancini resmi lengser dari posisi pelatih Arab Saudi. Hal itu terjadi usai Green Falchons tampil tak meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Arab Saudi mengumumkan sudah tak lagi bekerja sama dengan Mancini lewat media sosial resmi mereka. Kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memutuskan kontrak Mancini. Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Arab Saudi, Roberto Mancini, mencapai kesepakatan bersama hari ini yang mencakup berakhirnya hubungan kerja sama kontrak. Bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Kontrak Mancini bersama dengan Green Falchons seharusnya baru berakhir pada 2027. Namun, kontak tersebut harus berakhir lebih cepat tak lepas dari hasil tak meyakinkan Arab Saudi di bawah Mancini. Hasilnya tak terlalu meyakinkan dengan 7 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Dalam 5 laga terakhir, Arab Saudi juga cuma bisa menang sekali. Kemenangan tersebut didapat kalah menang 2-1 di kandang China pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang yang sama, Mancini bahkan gagal membawa mengalahkan Indonesia di kandang. Tim Garuda mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada September lalu. Berita lainnya Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, dikabarkan memanggil Wasid Ahmed Alkaf buntut dari gelombang protes yang menilai keputusannya saat memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 banyak kejanggalan. Informasi tersebut dikabarkan jurnalis asal Timur Tengah, Nahar Ibnu Kunais melalui akun X, Twitter. Nahar Kunais pada Selasa, 22 Oktober 2024. AFC memanggil Wasid Oman Ahmed Alkaf untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada pertandingan Indonesia versus Bahrain, Al-Hilal dan Al-Ain, serta manipulasi. Selain Ahmed Alkaf, AFC juga memanggil Wasid lain yakni Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Aljamali dari Kuwait. Nahar memperkirakan ketiga Wasid tersebut akan mendapatkan sanksi skorsing hingga akhir musim ucapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.